PELATIH TIMNAS U23 Indonesia, Sintai Yong, percaya anak asuhnya bisa segera bangkit. Skuad Garuda Muda sebenarnya tampil cukup baik saat berhadapan dengan Qatar, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Namun, di akhir laga mereka harus menyerah dengan skor 2-0. Kekalahan ini diselimuti dengan buruknya penampilan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit video asisten referee, VAR, Sivakon Pudom. Pengambilan keputusan yang buruk membuat konsentrasi pemain terpecah dan akhirnya berbuah dua pemain diusir wasit. Sintai Yong mengakui bahwa timnya tampil kurang maksimal. Beberapa peluang di depan gawang lawan masih bisa dimaksimalkan. Hal ini yang membuat lini serang skuad Garuda Muda sempat buntu. Kami memiliki beberapa peluang, tetapi sangat disayangkan kami tidak bisa menyelesaikannya, kata Sintai Yong dilansir bolasport.com dari laman AFC. Pelatih asal Korea Selatan ini melanjutkan, tugas utama yang akan dilakukan adalah memperkuat mental pemain. Kekalahan dari Qatar di laga perdana tentu cukup menyakitkan untuk pemainnya. Apalagi, ini adalah laga pembuka yang harusnya bisa mereka maksimalkan dengan baik. Namun, dia percaya skuad Garuda Muda bisa melewati masalah ini. Saya akan mengatakan kepada para pemain saya bahwa mereka melakukan pekerjaan yang bagus di lapangan hari ini. Kami tidak boleh kehilangan kepercayaan diri. Saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah melakukan apa yang mereka bisa hari ini. Kami harus memiliki pemulihan yang baik untuk bangkit kembali, tegasnya. Sintai juga memuji mental pemainnya di laga perdana. Bahkan, meski harus bermain dengan sembilan pemain mereka bisa memberikan tekanan pada lawan. Rizky Rido dalam beberapa kesempatan juga ikut membantu sektor depan dan ini jadi sinyal baik untuk Indonesia. Sepak bola Indonesia semakin berkembang. Kami tidak menyerah bahkan ketika kami hanya bermain dengan satu atau dua pemain, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.